Dia ngasih tau gue lu, ikuti aku melawak dulu, duit banyak baru kita bermusik dengan tenang Gue pengen tau nih, abis dari sini, drum gue ada berapa di rumah? Abis yang lu pendesi, apa etis ya? Ya itu album itu doa Ada yang pernah Balik lagi ya? Tentu ya, ada yang pernah Belakan day setamar sama gue dulu Banget? Iya Sekarang tapi jadi sayang dia Rediksi udah kelihatannya udah melemah ya Kenapa jadi disini? Prelemah dong jadinya Organisasi itu tergantung ketuanya Tuh, gue disalahin lagi tuh Selamat datang di dalam rumah kita 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 Banyak band, podcast, jual beli saham ATF, diganti popstar Jual beli saham Popstar itu julukan Gue udah protes, cuma kan lo tau kan Suara terbanyak kan disitu Siapa gue gak bisa ngapa-apa lah gitu Siapa sih suara terbanyak? Lu juga oke kan Loh, gue kan ini karyawan Lu gak berani menyaga Gue udah di ajak aja, udah seneng Gue udah bilang, ATF aja Tetep gue mau ganti nama Ya sudah, mau ganti nama Ini gue, kayaknya Lu ngajakin mereka dalam mereka Membelokkan musisi-musisi jadi pelawak Kan makin pada lucu nih, mulai udah ngerti nih Lucu banget, tapi paling gak positif lah Daripada jadi pelawak Oh iya, bagus Gue sampe gak jadi, sampe nipi pake hidung Tapi komen-komennya, lu baca komen-komennya Dikta, ya Allah, Dikta lucu banget Eh no, drummer ganteng Bisa lucu juga Sebenernya kita semua tuh lucu Cuman, belum dikeluarkan aja Karena lingkungan lu gak lucu Lucu sih Lucu kok, temen-temen kalian semua lucu kok Ini bagus nih, Andre mau ngasih tau Hei, sudahlah Dari musik itu, uangnya sedikit Kecuali kau, Ariel Hanya segelintir orang Tapi kayaknya, Ariel pernah lah Sudah mulai bergeser Dia mulai ikut juga kayaknya Dia ngasih tau ke lu Ikuti aku, melawak dulu Duit banyak, baru kita bermusik dengan tenang Gue pengen tau nih Abis dari sini, drum gue ada berapa di rumah? Soalnya Pinsen ya, contohnya Lu punya banyak alat musik setelah jadi pelawak kan? Nah gini, dulu tuh gue waktu jadi penyanyi Band, punya gue alat musik Berapa? Ya lumayan lah Lumayan karena dia, lumayan gue ngumpulin dulu Jadi waktu dia ngeband, lu ajakan alat lawak Tuker jadi Tuker Tapi ya ga seheboh sekarang lah Terus kemudian akhirnya berhenti Gue ke lawak, nah disitulah gue mengumpulkan Rezeki Kembalilah studio dan alat-alat Semuanya gitu Makanya lu mau beri contoh pada mereka ya Betul Kayak Vincent kan Dia bassnya Banyak Waktu di club etis Gak ada bass Gak punya bass Begitu udah jadi host di Vindes Bassnya banyak Bassnya jadi banyak Melawak Tapi gak tau mau mainnya sama siapa Tapi begitu udah punya bass banyak Bingung mau mainnya sama siapa Kenapa? Makanya gue sekarang bikin begitu Jadi alat banyak tapi masih bisa tetep mangguk Makanya lu ngajakin mereka-mereka Dan mereka-mereka ini juga ternyata Punya bakat melawak gitu Lu lebih bahagia di ATF sama popstar ATF lah Tanyaan Salah Menjebak Kalau apa dia tuh gitu ke jebak gak Masalahnya gini Kita bisa diinterview ketiga loh sama dia jadinya Poptar sama ATF itu sama-sama dia juga yang bikin Ya tapi kan beda Tapi disitu dia nya cabut Dari CEO nya gitu Aneh dong Kalau ngundang dia jadi acara dia gitu Gak memang disini kita kan ngobrol Kita kan diskusi disini Ya kan dia mah Ya kan punya dua terus tiba-tiba Oh yang ini ATF ini popstar Ini kayaknya di CD popstar ini lu gak punya kuasa banyak ya Ji ya? Ya bukan gak punya kuasa banyak Tapi kayak ah udah gue males ber.. Apa namanya? Berapa Ji? Berapi-api gitu Kalau berapi-api itu terlalu kesannya kayak Lu emosional Ji, jangan berapi-api dong Lebih gue gak mau keliatan kayak ribut-ribut lagi Orang gak ada yang ribut Gak ada yang ribut Yang ribut kan kemarin Ji Yang 35M itu Ji yang ribut Ribut apa sih? Ih gua gak tau lu Sumpah gua kan junior ya Apa lu gak tau? Gak tau gua Ji Nah justru ini ada pakar Ini pengamat ini Ini pengamat musik senior Iya kan Wartawan juga gitu Melihat Apa namanya? Polemik yang terjadi soal gitu-gitu Oh iya Gue mau nanya nih Kan mole Jangan lo yang nanya Ji ya Lo melihat kasusnya Aji Andre ini dan Sahabatnya yang kemarin royalty-royalty itu Menurut lu gimana sih? Menurut lu? Menurut gua kan ini akumulasi ya Akumulasi selama puluhan tahun Hak-hak pencipta atau hak-hak musisi Gak dapet Jadi orang lama-lama frustasi-frustasi Akhirnya banyak cara yang Yang kita lihat kok apanya malah pada berantem gitu Sebenarnya kan aturannya udah ada Maksud gua kan udah ada aturannya kayak Pencipta lagu Daftarin karyanya ke lembaga Nanti lembaga ini ngambil royalty-nya dari acara Betul Kenapa menurut gua banyak camp ini tuh Karena Ya masalah duit aja Ujung-ujungnya masalah duit Udah Udah Coba dari dulu bener Ya Regulasinya Regulasinya bener Distribusinya Iya Tapi kita dulu Tapi kita dulu secara musisi ya Se gak mikirin itu sih Iya ya Zaman dulu gak mikirin itu ya Santai aja Iya maksud lu tapi Aturannya udah ada Kan Kalau lu baca undang-undangnya bener tuh Cuma kan menurut gua Kenapa pada ribut Karena ngerasa Kok gua gak dapet duit sih dari lagu Sekarang-sekarang ini Iya Karena kan ada sosmed Jadi sadar Menurut gua kalau dari dulu bener nih Pencipta lagu Gak akan pada marah Gak akan nih Minta 35 Itu dia Jadi sebetulnya Oke gini Kita tarik piring dulu kali ya Ini kan kelas Ini kan cangkirnya ya Ini piring makan nasi padang bro Itu bukan piring Itu cangkir Tarik cangkir dong Tarik cangkir Oh iya Ini gini Jadi gini Ini fungsinya begini Ini bedanya jauh gitu Ini biar gak nanti terkeburu dingin Untuk nutup gini Oh Tapi kegedean Ji Gua tau Lu enak orang-orang banget sih Ji Di balik ya Dan disurut itu Kalau kebalasan disurut Kalau kebalasan disurut Ngete dulu dong Eh tapi gua Kenal Kang Soleh ini Awalnya dari Dulu Di majalah ya Di majalah tiba-tiba NTRL ada show Untuk album keberapa Kang Soleh MC-nya Oh dia memang begitu Lalu gitu Setiap musik-musik dia pasti Selalu hadir Nah berarti ngomongnya Tadi itu soal tadi Royalty Royalty Iya menurut gua ini Perlu Ya kan Undang-undang udah ada Tapi kan banyak Interpretasi beda-beda nih Antara ini Tapi menurut gua Persoalannya karena Mungkin Meskipun udah ada undang-undangnya Bagiannya belum gede Kayak misalnya Pencipta Kok Gua dapetnya cuma segini Mungkin ya Itu ada itu tuh Kang Hitungannya berapa Dari setiap Lirik Ya kan pasti ngomong Kok si ini dapet ratusan juta Setiap nyanyi Loh gua cuma dapet segini Ya bisa jadi mungkin Aturannya perlu diperbaiki Kayak besarannya berapa Merti namanya bukan Royalty dong Kalau Royal tuh kan Royal Banyak dapetnya Ini Iriti Iya Iriti Hemati Hemati Alak kaderti Alak kaderti Royalty itu adalah Mengikat sebuah Apa namanya Karya bersama sebetulnya Alak kaderti nya Luas jaringannya Cuma yang diperbalasan lain keman Itu adalah Direct License Ya itu kan Itu interpretasi beda lagi Itu karena belum ada undang-undangnya Iya belum ada undangnya Jadi gak bisa dijadikan tolak ukuh Iya kalo gua baca Kadri Mohamad Ada yang pengacara Terus yang vokalis Itu kan dulu Makara Dia bilang gitu Ya gak apa-apa direct licensing Tapi tidak melanggar juga Kalau orang gak mau bayar direct licensing Iya gak apa-apa juga dong Gak bisa disalahin juga Iya tidak melanggar hukum juga Ketika orang gak mau direct licensing ke ini Tapi gak apa-apa si pencipta Mau direct licensing Karena belum ada aturannya Memang sebetulnya Belum ada aturan jelas Itu goodwill sebutannya Iya aturan yang jelas juga Belum diterapan Gua dulu pernah wawancara kok Kayak wami gitu gua nanya Gimana cara ngitung royalti Misalnya dari karaoke ya Lu ngitung royalti Misalnya per lagu ini Itu ngedetect tuh Nah gini Jadi dia bilang gini Misalnya nih Ada pencipta lagu Namanya Pongki Barata Di karaoke ini Di karaoke ini Misalnya ada 50 lagu Pongki Barata Di karaoke ini Jadi sama dia dikira-kira aja Ah kayaknya lagu si Pongki yang ini Yang paling banyak diputar Jadi dia dapetnya segini Jadi dikira-kira Oh asas kira-kira Gua pernah wawancara Gua pernah wawancara Gua pernah wawancara Jaman dulu Ini gimana lu cara ngitungnya Karena belum ada itungan yang jelas Belum ada sistem jelasnya Iya Jadi dia bilang Ya ini aja kayaknya Ini kalau misalnya Sekiranya aja Ya ini kayaknya Yang paling terkenal nih Dapet segini Kan wajar orang pada marah Pada akhirnya kan Karena gak transparan Enggak Based on data ya Berarti memang yang harus Dibangun adalah sistemnya Yang kuat Iya Undang-undangnya udah ada Tinggal pelaksananya Kan dikitang undang-undang banyak Tapi pelaksananya belum Gak ada Undang-undang mah dibikin aja dulu Gitu Supaya memperkuat Kalau ada begini-begini Tapi sistemnya belum benar Makanya dalam Kalau secara gua nih ya Soalnya NTRL nih Jadi gua lebih Kalau untuk prefer Lirik, music Itu binetral semua Gitu Jadi fair Gitu aja mendingnya Kalau secara band ya Gak tau Cuma kalau kalian berantem Nanti Kalau kalian berantem terus pergi Nanti Padahal ini Oh gua bagian dulu Fair, bagiannya sama rata Karena Menurut gua Si Om Bagus pun Gak akan bisa Bikin lirik Tanpa ada musik Karena dia kan harus Tahu nuansanya dulu nih Ini nuansanya kayak gini Enaknya liriknya apa ya Kan gak mungkin dia bikin lirik dulu Pak Haji Ya mungkin dia bikin lirik dulu Tapi dia gak tau Dituangin musiknya ke Betul Yang seperti apa gitu Jadi Makanya menurut gua kayak Bukan berarti kayak Membuat lirik itu lebih susah Enggak Semuanya sama sih porsinya Semuanya sama porsinya Makanya gua bilang gak bisa dihitung Oh perannya lebih besar gua Daripada lu Gak bisa Karena sebuah lagu bisa enak Kalau gak dijanjiin sama vokalis yang bener Belum tentu cocok Iya kan lagu juga maksudnya Bisa jadi gede karena penyanyi yang tepat Iya Kayak lagunya Pongki tuh Yang apa sih Penyanyi gua bisa jadi gede Aku Lelakimu baru naik Pas Firzak bawahin kan Oh iya 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 Padahal dia lagu itu udah bikin Ada sih Pongki bilang Lagu gua ini malah baru naik setelah dijanjiin ini Padahal udah lama gitu kan Iya 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 betul Hanya memang bagian pencipta masih sedikit Dibandingin bagian penyanyi Itu kan yang bikin orang Sekarang juga ada pembagian lagi Bagian as a performance Iya Kalau dilihat Kalau dibaca di undang-undang Dan gua baca dari penafsiran pengacara-pengacara yang musik gitu Gak berhak melarang tuh Kecuali lu Misalnya lu mau ngerekam Nah dikta mau ngerekam lagunya netral Nah lu harus minta izin Eh gua rekam ya lagu lu Ya betul Itu pasti sharing kan Ya itu namanya harus minta izin Nah kalau Dikta nyanyi di pinggir jalan Bawain lagu netral Iya gak perlu minta izin Iya Yang perlu tuh misalnya kalau Dikta nyanyiin lagu netral di konser Si promotornya bayar ke lembaganya Nih kemarin si Dikta bawain lagu netral Gua bayar nih Nah nanti dia kasih ke lu Yang belum jalan tuh gitu Kadang-kadang promotornya gak mau bayar Malah setau gua orang Soleh itu Lagu-lagu yang kita kumpulin itu Songlistnya itu Sebenernya Haji Kayak misalnya ATF warna main nih Lagu-lagunya kita simpan Iya harusnya di kasih ke promotornya Betul Itu dibayar lagi ya mereka Betul Iya jadi promotornya bayar nih Oh lagunya si Misalnya lagunya Dikta Ini lagunya Andre Ini 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 Udah ini bayar nih Promotor ke lembaganya Iya itu memang Itu yang kita lakukan Muong aja Iya Lagi ngelahami Gua kalau soal duit-duitan gua lagi ngutung nih Iya maksud gua Kenapa rame-rame ini Karena ada orang-orang yang tidak mendapatkan haknya Ya itu sih menurut gua Kenapa terjadi keributan ini Ya ada orang yang tidak mendapatkan haknya Itu aja masalahnya Coba kalau semua rame Santai Semua dapet duit gitu Striwam Nah lu kan tau gak Baru-baru ada rilis lagu baru gua Maim mengunah Maim una Gua udah denger gua gitu Gua jadi muhaimin Gua udah lihat tadi Gua udah lihat tadi Lukan muhaimin gua l mare Selalu ada aja ujungnya Judulnya My Muna Bukan muhaimin Siapa juga yang bilang lagunya muhaimin Bekasih tibur di Karena takutnya orang salah nyebut Mai muna jadi muhaimin Gua tadi mikirnya lagunya judulnya My, M-Y, Maimunah Maimunah Maimunah, Maimunahku, ternyata Maimunah Jadi emang inspirasi dari nenek gua ini Iya, gua udah Gua berikan apa namanya apresiasi buat nenek gua yang udah banyak jasanya buat gua lah Oke Usianya sekarang 89 tahun Oh iya? Iya Wah kisah hidupnya sih udah macem-macem lah nenek gua Itu menjadi inspirasi Masih ada, Alhamdulillah masih sehat Alhamdulillah Jadi lagu ini gua sembahkan buat nenek gua itu Iya Tapi suka ga neneknya? Enggak Bagus pancingannya Udah ngerti Udah ngerti dia Udah ngerti timing ya Udah ngerti timing Udah ngerti nih Terima kasih ya Makasih ya Momen ini harusnya dilempar gini Udah belajar dia Udah belajar dia Ya mohon dukungannya temen-temennya Udah ke lapor apa udah? Belum Udah 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 Gua mau minta dukungan buat Maimunah ini Harusnya nenek lu ada di klipnya Gih Wah udah susah Susah udah jalannya pake korsi roda Ya kan gapapa Lo dorong sih Jadi terakhir di reveal Bener-bener Jadi itu Asep-asep gitu Apaan? Nenek gua pake asep-asep Kayak gulat Kayak gulat-gulat gitu Kalau keluaran dari ibunya Cenget 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 Gitu Jadinya Ya doakan aja lah ya Iya Gua ini Ini aja Apa namanya Ingin kangen-kangen aja gua dengan bermusik lah gitu Tapi emang keliatan sih Kerennya Paji spirit bermain musiknya lagi naik lagi nih Iya Dia tuh setiap beli gitar spiritnya naik terus Apa? Setiap abis beli alat beli gitar spiritnya naik mulu Oh gitu Spirit Spirit Wah Leng Tuh jadinya Tau-tau ada opor ayam di celanda Tapi kan gua seneng dengan adanya ATF ini Gua bisa reuni sama temen-temen Ngumpul sama temen-temen Walaupun ekspektasinya sih gak tinggi-tinggi amat Tapi ngumpul cuma jadi sesuatu gitu loh Iya Lu merindukan sisi lu yang musikal itu ya Iya Terus tegang ngumpul buat Sama aja kayak kita ngejam Eh bawain lagu ini barang-barang Terus tiba-tiba ditonton orang Terus jadi sesuatu kan seneng Lu milih-milih orang-orang ini gimana? Pertama gua liat pasti pertipahan gua Nah pertipahan gua karena Satu pasti good looking Yang gua cari itu dulu Minimal yang ada nilai jual buat Aaaaah Berlantun tuh gitu loh Terus yang kedua Mereka Tongkrongan Asik nih nyambung bercandanya Kalo ga bercandanya seganteng apapun Kalo bercandanya gak asik gua Kayak siapa Ji? Kayak siapa? Ya... Gak usah kayak gitu loh Bukan sebegitu susah Mancing ya mancing Sebut aja kayak siapa gitu Ya susah kalo gitu Tom Cruise gitu misalnya Eh Tom Cruise itu ganteng tapi galak loh dia Tom Cruise Ya Kenal lu bisa Tom Cruise Kemarin Biasalah Jakart Mareng kita bayar Jakart Mareng Gila-gila dia udah akrab nih Akrab Ini aslinya kayak kagak pak Gini ya Dimatiin aslinya Exting banget ini Panas nih Dia pake baju anget Gua pikir ini bakal dingin Makanya gua jadi pake ini nih Hostnya kerjaannya Minyak angin mulu Gua tanya gua mumpul Eh gua drama nya si ini ya Si ini Gua asik-asik Gua kan suka nanya tuh Gua cocok tuh sama dia Ya udah akhirnya mumpul nih Tapi kita padahal selama Gua satu label nih Yang toleh sama dia dulu Di Indosemar ya Di Indosemar ya Kita jarang ya Ketemu maksudnya ya Mungkin kalo ketemu pun kayak Ya mungkin pas lagi manggung bareng Atau masih lagi promo Atau lagi promo gitu Cuman Begitu tiba-tiba si Andre kontek Gua emang lagi berpikiran Gua pengen bermain di luar Genre nya TRL nih Gitu Bukan bukannya bosen juga gitu Cuman maksudnya gua pengen ngeluarin kayak Sebenernya gua dengerin semua musik gitu Jadi gua pengen ngeluarin kayak Permainan gua Di musiknya ATF ini Gitu Yang ga terlalu Skambit gitu Buka Lumayan capek Kang Soleh Umur segini Gua kasih nafas Gua Tapi jadi ajang silaturahmi sih Buat gua nih ATF ini Makanya gua kadang-kadang ngajak yang Lebih muda pun juga Gapapa gitu Siapa yang paling muda? Di ATF tuh yang paling muda Randi ya Kakek lu tua lu Randi ya Randi yang muda Randi loh Gua lagi Lu kelahiran berapa? Lu 86 Randi kan? Engga, Randi 84 Oh Randi 84 Lu sama Surya sama ya? Ketuaan gua Eh 84 ya ga tau Surya 87 Aku 18 84 sama Hadi Ponegoro dong Raffi? Raffi berapa? Raffi 87 Oh Raffi berapa? Oh sama sama Surya deh Sama sama Surya Kang Saleh Kenapa dulu waktu jadi jurnalis Suka banget review-review band Terus pedes banget gitu Itu kan pedes buat yang menganggap pedes Iya itu buat yang ga open-minded Iya Buat gua mau biasa aja Gua aja pernah dipedesin Tapi gua cuek aja Emang dia mulainya Lu pernah di apa? Engga Engga ada band-band yang m****in gua itu emang Black Teeth, Black Teeth Kalo Black Teeth gua suka Lu pernah dipedesin apa? Engga engga Kalo netral aman Engga Karena karinya bagus-bagus Oke Yang lu pedesin Kalo etis ya? Ya album itu dua Makanya si Deista kesel banget Ada yang pernah apa? Ya kan Deista marah sama gua dulu Banget Iya Sekarang tapi jadi sayang dia sama gua Iya kan itu marah mereka Si Deista Lu ngomong apa? Lu ngomong apa? Lu ngomong apa di itu Gua bilang apa sih Kayaknya apa sih Kayak terlalu banyak saya job Butuh lebih banyak Apa gitu Diskusi atau apa Butuh lebih banyak berisi Tapi secara dia mainin etisnya Bener ga menurut lu? Ya kan gua bilang Gua tuh kayaknya Apa sih kayak bilang Apaan lagu begini Mending gua dengerin Revebrian aja Kalo mau dengerin lagu kayak Cengeng-cengeng begini mah gitu Kenapa ga Revebrian masuk klop etis aja? Pokoknya ya kayak gitu lah Tapi kan akhirnya mereka sadar Bahwa udah Udah bertahun-tahun Eh iya juga sih emang Gua lebih demen masukan yang kayak gitu sih Kan si lem gua juga wawancara Nah iya sih Waktu kita bikin album itu juga Agak-agak Ya emang Ya kan toh Akhirnya orangnya juga omongan sendiri Ya emang orang butuh waktu lama Buat mencerna omongan gua Tapi lu tau lagunya diktah? Engga Jangan Engga usah Lu harus tau juga lagunya Ya kan punya lagu sendiri Iya tau Iya Tapi tuh gini Gua tuh keluar album itu Karena gua Gua dulu udah ngeliat kasetnya Zaman dulu tuh Bukan itu mah band yang sebelumnya Gua udah ada single Dia gak tau sih gua ada mini album malah Udah mini album dia Kan lu keluar gua dari band Iya Yang lu dilarang menyanyikan lagu Iya Dilarang Kasian dong Gapapa Tapi gua Sumpah deh gua seumur-umur gua Lu ada kontribusinya gak sih di album itu? Maksudnya Suara Suara doang Tapi lirik ada dua lagu lah Beberapa lagu gua gitu Lo gak boleh bawain juga itu? Engga Dan gua gini Gua kalo udah dari awal deal-dealannya adalah Siapapun yang mau bermusik Atau mau nyanyi di luar band ini Engga boleh bawain lagunya Gua tuh pegang omongan Gua tuh pegang omongan Jadi gua tidak pernah bawain Sekalipun selama gua 15 tahun Dari awal emang udah deal-dealannya begitu? Ya bukan Gua ngerasa gak fair Karena kan Kita rekaman bareng Nyari idenya bareng Ya kan Capeknya bareng Oh lu rekording jamming ya? Jatuhnya ya Maksudnya kayak Masuk ke studio Masuk ke studio Maksudnya Walaupun lagunya mas Shofi ya Cuman Gua ngerasa ini effort bareng-bareng Kok gak fair ya Kalo gua nyanyi sendiri Gua nyanyiin gua yang dapet duit Terus mereka enggak Gitu Kalaupun bayar pun kayak Ah gak etis Udah lah Kayak gua gak bisa nyanyi lagu lain aja Gitu Kalo gua kesitu Menurut gua gak Gak jalan kayak gitu Gua gak suka Gua Gua rizy juga Karena dia punya lagu lain Yang bisa dinyanyiin Gitu Engga gua nyanyiin lagu orang aja Yang gua gak kenal gitu Iya lagu lain Kalo dia gak ada lagu lain Yang bisa dinyanyiin kan Gua mendingan lawak dong Gitu Gitu Terus Ya udah Nah gua tuh masih agak rancu tuh Soal kayak gitu-gitu Gua baru-baru ini denger Ada musisi luar negeri Dia bawain Apa dia nge-iniin lagu bokap gua Rasenya lah Jadi dijadiin Sample nya diambil Cuman yang gua agak Eee S**t Terus yang gua agak Agak bingung itu Belanja apalagi lu Gitu Udah belanja kaosnya dong Udah 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 nanti kita bahas outfitnya Oh ini mau belanja buat Manggung Engga Belanja mulu Gila Gini duit kebanyakan nih Beli apalagi gua hari ini Gitu kalo udah murang Lunduk kebawah tuh Udah pasti Ya jadi Ada orang luar negeri Gua di tag Tiba-tiba di Instagram Dia bawain lagu bokap gua Bukan bawain Dia kayak bikin sample Dari lagu bokap gua Gitu Dari band Bokap gua Cuman Rasela dulu bandnya Jadi sample Diubah sama dia Pitcha dinaikin Terus Dia rapper kayaknya Gitu Memang dia ternyata suka Cuman Gua ga tau itu akan dikomersialkan Atau engga Komersial Atau komersil sih Dikomersilkan Atau engga Karena dia ngomong Ya ini gua ngambil sample dari Youtube Abis itu gua rubah Berarti kan itu Ini dong Cuman udah lah gua apresiasi aja Oh itu nyolong dong berarti Engga Kalo hiphop tuh biasa Hiphop tuh itu Nah itu yang gua aneh tuh Itu aneh tuh Hiphop tuh biasa ngambil sample-sample Berapa detik Berapa detik Terus mereka Dijadikan lagu baru Iya Tiba-tiba gua waktu itu dengerin kayak Nicki Minaj Tapi musikin dikton Gitu Apa Can't touch this kan Lenggu David Bowie Oh iya Under pressure Oh itu mah Queen 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 Deng deng denng Deng 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 denng Deng Panila Ice Menut dengan way Under pressure Andabat Ini Untuk penutup Karena David Bowie Bukan Queen Sebenernya gue gak tau apapunnya Bowie atau Queen Selera itu tergantung referensi kita, selera kita, background kita Gak ada satu lagu yang mutlak ini enak atau enggak Yang namanya selera kan tergantung background lu, apakah lu udah mengerti lagu ini atau enggak Jadi gak bisa dibilang lagu enak tuh begini, lagu gak enak tuh begitu Karena bakal subjektif itu mah Gue juga kadang kayak berpikir kayak misalnya natural nih Mulai agak soft lah ya Kayak yang kemarin gue kasihkan soalnya dengerin gitu Cuman maksud gue emang itu perpindahan gue kayak pengen gue pengen orang tau Gue tuh sebenernya bisa juga mainin musik kayak gini gitu Tapi gak keluar dari benang merahnya netral lah Ini modelnya berarti kayak Metallica Dulu awal-awal Metallica ampunnya speed terus kan Terus dia keluarin album Black Black album kan banyak disantai, dihina orang kemar lamanya kan Tidak lama-kelama Metallica jadi shock bini Tapi tetepnya pung gitu loh Meledak malah tuh Iya Kalau enak-enak mah menurut gue gak ada yang pasti Walaupun memang ada beberapa formula yang bisa dibilang Oh kalau buat nyari yang warga atau selera umum Formula ini pasti udah enak Tapi kan belum tentu enak buat yang orang lain Kalau menurut gue ya benang merahnya sih yang penting jangan hilang aja gitu kan Kalau menurut gue mah yang penting musisinya suka sama karyanya Oh itu nomor satu ya Mainin di panggung ini aman Kalau menurut gue mah lu jujur enggak Eh menurut lu jelek tapi gue suka bener gitu Kan ada orang-orang yang sebenernya gue juga gak suka panggung ini Nah itu, gue setuju sama lu langsung Nah itu baru ya lu udah gak suka Gue juga lebih kayak gitu Kayak misalnya main nih Apa yang gue mainin di panggung Tapi gue nyaman Walaupun gue Lu kayak gini Gue pikir lu membawa anak nih Ini Besintik Kalau gue mah gak masalah Lu mau kayak gini Yang penting ketika lu bikin musik Gue suka kalau lagu ini Menurut gue bagus Nah itu yaudah Lu mau jelek mau Apa mau bagus atau jelek Kan yang penting lu bangga Kadang-kadang ada kan orang yang Gue bikin ini Enggak pede Enggak biar Biar nyari duit aja Apalagi jaman dulu tuh Ini biar dipotong buat ring backtone aja Oh jaman ring backtone ya Jaman dulu jaman ring backtone Tapi sebenernya dia gak suka mainin Secara chord Secara ini Secara natasnya dia gak suka Jaman gue kalau jujur yaudahlah Gak apa-apa Yang penting kan jujur Lu pernah ngeband gak sih sebenernya? Di kuliah kan Tapi di band gue jadi MC Hammer tapi Hammer juga Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Kalau band itu pasti ada posisi dong? Kalau band itu pasti ada posisi dong? Nah gue tuh frontman Tapi bukan lead vocal Jadi kalau dorang nyanyi Lo kasih tau ini-ini-ini Jadi kalau ada yang nyanyi Kalau ada yang nyanyi Temen gue yang nyanyi Gue kesamping Nyanyi pas rep rame-rame Biar gak kedengeran falasnya gue Baru lu maju lagi Tapi begitu beres nyanyi Gue yang ngomong Tapi lu dibagi rata itu Iya kan Ya band kampus berapa Duit nada Tapi gue posisinya orang Taunya band itu gue doang Yang terkenal Yang lain gak ada yang tau namanya Karena gue memang beneran Misalnya sebelum Satu lagu kelar Baru dateng nih Menyapa penonton Biar panas dulu Ketawa-ketawa-ketawa Baru udah pada ketawa Baru band-ketawa Gue melipir Nanti begitu beres lagu Ya itu tadi lagu ini Ngomong-ngomong aja Berarti ini juru kampanye Nah Tapi menurut gue MC Tapi menurut gue Itu paling penting sih sebenernya Di Secara kita manggung ya Komunikasi sama penonton tuh Paling penting Iya karena temen gue Berjumat kayak penyanyinya A.O.A.O Iya kan Bila lu yang ngomong Temen gue yang nge-band dari SMA Kayaknya serius mulu Terus dia ngajakin gue lah Ayo nge-band sama gue Tapi lu jadi MC Jadi dia males ngomong Menyapa penonton Udah capek dia bermusik serius lah Nyari orang yang lucu aja lah Yang penting orang ketawa-ketawa Gue main aja gitu Ya ketawa-ketawa pas main rapih gitu MC Gue pernah jadi frontman ya Sebagai vokasi Masih Iya Itu gue punya pengalaman Jadi frontman itu Susah-susah gampang Karena kalo apa-apa Pasti dia duluan yang harus memulai Misalnya menenangkan penonton Atau memberi penonton semangat Supaya penonton gak bete Apa segitu Kan dia kan Satu hari pernah nih Gue abis itu tour 12 kota Jadi gue sebelumnya manggung di Cirebon Malam itu gue manggungnya di Malam itu gue di ultimatum Lo gak bisa kayak gini Kalau lo kayak gini Lo Kita Wah ini kacau nih Udah gue berani nih Atsch gue berani nih Bodoh amat nih Manggung gue Surabaya kan Tapi lo bener-bener kalo Komunikasi sama penonton Lo nih semua nih Wakti itu gue masih awal-awal banget tuh 2000 Wah Apa kabar? Semarang Wah Anj** Gue bilang keren Ini baru Di belakang dibisikin sama kru gue Surabaya Ah Bang S**t sama Gak artah lah S**t sama Kabarnya Semarang gimana? Kira-kira ada yang tau gak Langsung-langsung ngeles Langsung ngeles Gendur Teratur Tapi paling enak lo berarti Posisinya di belakang Eh tapi gue pernah lo Tugas drummer kan Waktu itu Waktu itu sekali main nih Karena mungkin waktu itu sehari 3 kali main Tapi di Jakarta Mungkin udah capek juga kali ya Semuanya Jadi satu lagu Begitu anak-anak masuk main Gue Bikinnya ini lagu Pelangi Um Bagus lagunya Walah Si Coki lagunya Pelor Jadi bas masuk baru Beda semua Beda semua Beda semua Beda semua Beda semua Free jazz Netralnya emang mesti salah Kalo bukan salah Bukan netral Wah makin pede gue Jadi salah 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 satu keuntungan gue Tapi itu gue rasanya di ATF Di ATF main tanpa beban banget Santai Lu misalnya ATF tuh Garis miring popstar kan? Engga Ini ATF Real ATF Bukan popstar Kalo popstar emang gak dihadapin ya Real ATF gitu Jadi kalo ada salah tau Kita ketawa aja ya Santai aja gitu Jagoan mana? Kalo musik jagoan ATF Pasti Secara bermusik ya Karena semua isinya memang musisi beneran Jadi gak ada dumbbell Gak ada apa Gak ada beban Gak ada beban Gak ada beban Semua cardio doang ya Cardio aja Kalo di popstar Di popstar juga mainnya rapi Yang paling gak jago siapa? Di popstar gak jago semua Yang paling yang digusahi main salah mulu Siapa? Desta Nah ya musisi beneran yang salah mulu Eh yang lain kan Tapi kan lo ngomelain juga, Bang, itu Desta Soalnya Desta ngelawak mulu Jadi antara dia main sama sebelum main tuh ngelawak Jadi kira-kira begitu di tengah-tengah kita main tuh Jadi ga konsen, karena ngelawak gitu kan Tapi lo sebel ga sebetulnya? Awal-awal sih gue happy ya, lama-lama sebel juga Kang, kalau nanya Kan tadi katanya nge-MC kan? Nge-MC yang di band itu tuh Nah abis dari situ tuh, itu menginspirasi lo supaya jadi ikut stand up komedia atau gimana? Engga, kalau gue ga pernah bercita-cita jadi stand up komedian Oh iya? Iya gue ga pernah tau cita-cita gue apa jaman dulu Gue apa cita-cita, akhirnya lah yang penting lulus dapet kerja aja udah Kape lo deh stand up Mendingan lo sit down Sit down komedian Nanti akan ada tuh lama-lama Iya kan? Kalo beli ini kape Ga pernah ada cita-cita dari dulu Lagi kecil pernah cita-cita tentara Tuh, mirip-mirip gitu gue stand up dulu Iya atau Karena gagah kan Gue pernah cita-cita jadi ustad Gara-gara jain Udin MZ Tapi gue ga pernah tau cita-cita gue apa Adalah yang penting Kayaknya lulus asal kerja aja lah Yang penting jadi pegawai BUMN juga gapapa gitu Lo jadi jurnalist berarti secara tidak sengaja jadi Iya karena pas gue mau wisuda Karena kalo lu harus ngulik Mau manggap dia tanya Orang yang gila Orang mau manggap Lo jadi Jadi delay Lo masuk aja Lo masuk dulu Lo masuk dulu baru gue tanya Gara-gara kuliahnya Gara-gara kuliah Kuliah lu ambil Kuliahnya jurnalist Dibet-ibet pas mau wisuda Seminggu sebelum wisuda Gak ada lawangan Ya MTV track Ya udah lah Tapi lu ngulik ya Kamu soalnya ya Maksudnya History musik itu lu ngulik gitu Jadi lu tau apa Ya namanya kerja itu harus Gak-gak Tapi kan biasanya ada orang kayak Sampai Gue ga perlu sebut namanya ya Cuma kayak Sebut aja gapapa lu Sebut aja Sebut aja Sebut aja Sebut aja Sebut aja 5 atau 11 Sebut aja gapapa Sebut aja gapapa Sebut nama Ya maksudnya kalo Iya At least biarpun musiknya kita ga suka Tapi Kita tau gitu Ya harus tau lah Dikit-dikit Biar kalo ngebrol gak Gak ngeblank banget gitu Lu pernah kerja soleh lu Apa? Dia koleksi piringan hitamnya juga banyak Oh gua piringan putih Buat makan Gini dong tadi Itu tadi itu Ini piringan putih nih Bisa banget sekarang dari Vinyl Indonesia Biasanya gua interview dia nih Maha Vinyl Indonesia Maha-maha Gini udah vinyl Band bokap gua susah banget Gak apa Bokam lu apa sih? Rasella Band Rasella itu buka? Rasella itu buka Dulu pernah sempat bikin album? Bikin Bikin Orang lagunya dipake sama Asep Rocky itu Kalo Kalo band Band Indonesia Lebih mahal Apalagi kalo Wah Gila Bendingan lu Ngoleksi yang Vinyl luar udah banyak Vinyl Indonesia mah jutaan Iya Apalagi kalo bandnya Oh ini terkenal Wah Ada tuh band Jamannya Pak Triawan Menaf Apa namanya band? Jain Step Jain Step Itu ternyata Asyik tuh Asyik banget Asyik banget Nah itu album Badanya pasti berlalu Gila lu berapa 10 juta Berapa juta sekarang Lebih kayaknya Vinylnya Iya Serius lu Bisa lebih Yang ada si Christian Christian Iya Christian Christian Segitu harganya Lebih kayaknya sekarang Di atas 10 juta Di atas 10 juta Lo simpan gitu Ini gue sama sama Kang Soleh Kalo dapet-dapet endorsean Abis segala macem Lo cari yang limited aja udah Karena mereka gak bakal ngeluarin Itu kedua kalinya Bener gak? Iya Itu si Badai Pasti Berlalu Itu album paling mahal Kayaknya sekarang di Indonesia Kayaknya itu Dokmart Makanya Kang Soleh ngambil yang Dokterandus Oh S1 ya Itu cewek Dikta Lucu banget sepatu kamu Bagus ya Ya ampun Kami loh Gue tebak ya harganya Coba Coba 400 700 Nggak 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 Jutaan 1,5 Ya Allah 1,3 Ji Ha? 300 ini Saya kan lagi ji 300 juta ji Tidak Beneran Sumpah Diwarnain sendiri ya? Enggak Emang ada ininya Gue beli second ini Lucu-lucu Gitu Bajunya juga lucu Nah ini Gue beli ini di Kita lagi di Bandung tuh Dapet ini Lagi di Bandung Terus gue beli ini Lucu nih sweaternya gitu Nggak mungkin di Bandung ini Bener ji Nggak mungkin di Bandung Belakangnya apa ya? Apa? Bolong Ya Oh asli Super Mario Nggak mungkin di Bandung ada Super Mario Nggak mungkin di Bandung ada Super Mario asli Nggak mungkin Kalau di Bandung banyak kan Rambo 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 Apa? Spiderman Itu di ciam pelas Itu Iya kan sih? Ya itu Yang gede-gede itu Rambo Kita mau berangkat lagi Gua happy lah Oh siiii Tapi nanti di mana kotanya Kita belum sebutin Bahagialah gua mau prediksi lah Bahagia gua Kapan sih? Ini Februari Akhir ya? Akhir Februari kita berangkat lagi Bahagialah gua diprediksi Nah oke Diprediksi ini kan nih Kalau kita lihat di Social Media Fun ya Tapi ada nggak sih kayak Diantara kalian Fun kok Deep down nya ada kayak Guntuk-guntukannya Pasti ada loh Ada Guntuk-guntukannya 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 Tiap hari berantem lu Tiap hari berantem lu Iya Tapi ya berantem-berantem Cina Berantem sayang Berantem sayang Berantem-berantem gemes Ya pasti ada lah ya Kayak gitu Tapi ini juga Tapi sekarang Prediksi kelihatannya udah Melemah ya Kenapa? Kenapa? Prelemah dong Organisasi itu tergantung ketuaannya Tuh gua disalahin lagi tuh Kalau prediksi lemah Ya salah ketuanya lah Tapi emang iya lu Enggak bukan Masalahnya waktunya anak-anak tuh Padet banget semua Susah gitu untuk Untuk bisa Gimana pemimpin sih Ji? Lu jangan begitu lah ya Kadang-kadang pemimpin Sudah melaksanakan semua Tapi anak buahnya nggak mau diatur Susah Berarti memang pemimpinnya Tidak punya jiwa pemimpin Susah Susah Gua disalahin Kalau lu nyalain anak buah Ini segala maksudnya Menjelat kelain ya Ji Kalau lu nyalain anak buah Berarti lu nggak punya jiwa ke anak buahan Ya nggak perlu lah Anak buah tuh gimana pemimpin Ya pemimpinnya udah begitu Lu jangan ingin ngikutin Lu harus introspeksi Apa yang kurang selama ini Kenapa anak buah tidak mau mendengarkan aku Makanya aku mau keluar dari situ Kita jadi penasihat mereka gimana? Apa? Jadi penasihat mereka Lu mau bikin guru motor baru lagi Makanya ada tuh guru motor baru Berarti prediksi Udah ada regen Bukan lu yang bikin Tapi disitu gua enak Disitu tuh semua masih fun Karena belum banyak duit Begitu udah ada duit mulai tuh Prediksi tuh ada PT nya nggak sih Ji? Ada Berarti kalau gua mau nyicil motor gitu Ya bukan itu Lu kira leasing loh Kenapa lu nyicil motor ke PT Prediksi Bapak ini kerja di mana? Aduh saya di PT Prediksi Pak Aduh jadi ke situ Lu mau nyejak Tapi lu ada hobi motor nggak sih? Apa? Hobi motor? Loh? Oh iya punya lu juga Motor ada? Ada Kita bikin aja Apa? ATF? ATF Motor Car Jangan dong Yang lain dong ATF apa? Motor Show Tuh mereka aja nggak mau di ajak motor nama lu Bukan, bukan Dibetan aja jiwa pemimpin lu kurang Ji Gue nggak memimpin disini Kita bareng-bareng Lah namanya Andre Taulain N Semua kekuatan Semua kekuatan Semua kekuatan Gigi, gue tuh pernah denger kabar Katanya ada salah satu member prediksi yang mau dipecat Gini sih Ini HRD nya sih apa sih? Kenapa? Tapi dia gak mungkin dipecat Karena kita butuh orangnya dia diprediksi Gak maksudnya pengetus awalnya mau dipecat tuh kenapa? Gak, itu gimmick-gimmick kenapa? Gak mungkin lah, kita sayang semua sama dia Berarti waktu itu lo ngajak gue tuh gimmick tuh Gigi Oh kalo itu serius? Lo kapan-kapan gimmick gue lah, pecat gue Gigi Gimmick aja tapi ya Serius banget Gimmick pecat lu Orang aja belum tau lu Drummer tetap Andre Taulani Makanya udah di gimmickin Kapan di hire-nya kok tiba-tiba dipecat? Baru berapa kali main? Ya gue mah kasih tau aja nih buat Andre Taulani & Friends Jangan terlalu berharap banyak sama ketuanya lah Emang gak ada ketua disini Udah terjadi dengan prediksi Tuh kan belum apa-apa gak ada ketua Hei namamu ada disitu Itu gak berarti mencerminkan ketua Tuh kan emang tidak mau bertanggung jawab Ini dia tuh tipe ketua yang gak mau bertanggung jawab Ini yang gue kasih tau ya Di Amerika nih Kita ada pura-pura Gue sama Wendy pura-pura berantem Buat gimmick dia ulang tahun Gue sama Wendy pura-pura berantem Eh pura-pura berantem Gue sama Wendy udah meyakinkan adegan pura-pura berantemnya Kita berharap dia sebagai ketua Memisahkan Lari dari tanggung jawab Lu aja ngurus Malah pada berantem Lah Ini ketua bang Ini ketawa Gak mau ribet Enggak, gue misahin Alah kagak lu Cuma akhirnya gue bilang Tor, lu aja tuh ada paling tua Malah nyurut Orang kan harusnya berharap ada ketua Kalau ketua tuh harusnya kan kita harapkan Udah lah sini sini Leh Wendy udah jangan pada berantem Ini malah ditinggalin sama dia Iya lu pada gede-gede lah Tau kan? Gila tuh berharap lu Menjadi ketua Gila Berharap di situ Iya Setelah lu ujung-ujungnya gitu udah pada gede-gede Iya lah Tapi pengindar loh gila Ah hajar orang Orang ada teman berantem malah ditinggalin Hah apaan sih berarti lu? Lucu berantem lucu banget Nanti kalau Ausin Bawa motor dari sini? Atau Enggak mungkin dong Kita bawa motor dari sini Kirain Gue tuh cita-cita gue gitu pengen Mungkin aja sih tapi mahal Mahal pasti Pengen banget gue solo trip Naik motor dari sini Sampai sana gue jual motornya Gaaang Enggak 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 Apain gue mau pulang lagi Ambein gue Gila Apain Cape banget Gak nyangka gue dia ngomong begitu Cape loh Gila pertama boleh gagah Ya kan Makin lucu kan Bangga lo ya Bangga gue Bentar lagi kita dibikinin program di TV nih Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya TV media lagi TV-TVnya udah mulai melihat nih Wah kayaknya boleh tuh dibikinin program Gitu Ya masanya kayaknya Dicta & O Andre cocok nih Gitu Tapi namanya ntar diganti gimana? Oh gak bisa Ini udah eksklusif Ternyata lebih bagus namanya gimana? Gitu ya Boleh Apa sih Andre Dicta & O nanya apa nama namanya dirubah yang lebih bagus boleh tapi yang apa sih nama paling muka aja dirubah ya udah nganteng dia udah capek ya udah capek dia tuh gak konsensi tadi tuh aduh gini dibawa lu ceo deh ya lu ceo deh ya dia tuh sama kayak gue kalo udah punya mau tuh harus ceo deh gak deh ceo deh waktu tuh dia beli mobil gue pokoknya hari ini Ji hari ini juga towing dia tuh kan berubah-berubah ya kadang-kadang bukan kadang-kadang iya maksudnya sebelum makin berubah tuh gua blok dulu gua bayar ya kalo lu berani gue langsung gila gua serupet kopi bentar yaudah Ji gua maafin pepet lagi kebukaan nomor rekening gua gitu ya bener lo dia keringin jika nomor rekening iya masalahnya susah kan dipegangnya gitu apa lagi yang mau dikening ya emang dia gak bisa dipegang sih gua jadi kayak wah itu hari itu juga ya dik ya itu kesebut langsung dari mulutnya gitu gua kadang-kadang gua suka mikir aduh anjay gua salahnya bener gitu gua sering kayak gitu salahnya gua salah jadi ya akhirnya gua baru tau ternyata nih sama kita nih mirip mau nih mau gitar apa gitu beli dulu aja gitu jadi waktu itu gitu beli kita ke satu pedagang yang sama udah ngawar susah-susah kan yaudah deh segini oke deal deal tiba-tiba main lah gua kerumahan kita telepon sama yang jual mas boleh minta tolong ga bilangin sama mas Andre kalo udah laku sama mas hah gitar yang tadi gua tawar iya dia kok ke banget pengen beli yaudah ntar-ntar lu ini ah lu mau beli sih iya mau yaudah lepas ke dia aja deh gua bilang gitu udah laku ke dia gua yang nawarin dia yang dapet udah nih gitarnya udah nih yaudah deh gua kan gua udah pengen banget besoknya besoknya nih gua kesanin gua disini ke popol-pop lagi jadi kalo udah bosen tuh gitarnya gua bayarin deh ya bayarin aja sekarang gua transfer langsung gua transfer langsung gua transfer jodohnya di lu tapi mesti gua ngapain lu pesulis bukan soal namanya jodohnya di lu lu emang iri gitu kepinginan gitu iya ceramitan tapi emang gitarnya keren banget enggak emang lu semua aja semua barang orang lu anggap keren jadi gua udah beli nih gua ini skillnya dia aja keren banget kan keren emang dia irian aja gua gila tahun tua udah gitu warnanya cakep lagi terus gua liat set gua banyak banget model kayak begini gua bilang model hollow begini gua udah kebanyakan banget buat apa ya gua bukan gitaris juga mendingan bener-bener orang gitaris aja dia yang bener yang pake ini ketauan kepake sama dia tapi itu ngomongnya dalam kati ngomongnya dia sendiri gua gak tau ya karena gua liat pas pertama kali wah cakep banget di gitar gitu tapi emang bagus dia tuh emang gitu ngeliat ada yang bagus beli aja padahal gak suka berapa motor lu yang cuma dipake sekali terus dijual lagi banyak iya dia tuh gitu lah motor yang gua beli dari dia itu makanya banyak yang beli barang dari gua beruntung semua karena gua belinya mahal gua pake cuma sebentar gua jual murah gitu oh gitu iya apalagi jika kira-kira jika banyak dia begitu dia tuh lu wah dia mah lagi di Amerika nih nih ada lagi nih Ferry Mariadip pulang pake sweater baru sweater motor yang ada padding segala macem ih bagus kok lu gak beliin gua lah mana dia tau lu mau gini gak semua orang bisa cenayang baca ini lu di hati lu gini itu gua cuma bercanda doang alah lu seri itu gua sering apa seneng bikin bercanda-bercanda aja eh tapi gua liat sekarang lu jarang upload-upload lagi youtube lu capek ya megangin kamera sejam-jam enggak lagi gak ada mode aja padahal youtube-nya boleh juga loh dia tapi emang kalo lu ngerjain youtube gitu kayak emang lu sendiri aja lah iya orang cuma pake hp doang itu kalo gua lagi pengen gua bikin kalo enggak ya tapi kalo gua juga gitu sih iya lagi males aja oh lu fokus ke film kali ya sekarang enggak juga sih kan lu baru habis beres syuting kemarin iya yang kemarin star syndrome udah gak ada di bioskop cuma sebentar enggak laku ya enggak laku enggak laku enggak laku enggak laku enggak laku kenapa penyebabnya lu gak ngajak gua sama Dita sih oh dia baru keluar film nih lu mau syuting mau syuting belum ada judulnya oh belum judulnya belum ada jaman dulu belum ada judul tapi yang penting ya yang penting pintunya udah ada kan thanks to udah ada dong thanks to udah ada oh iya thanks to Allah iya iya ya orang bikin rumah nih yang penting pintunya dulu ada rumah mah belakangan lah tanahnya karena pintu bisa masuk coba kalo ada rumah gak ada pintu bisa masuk gak bener tanahnya dulu yang penting ada pintu pintu yang penting tanahnya dulu pintu kalo ditaruh di halaman orang juga gak bisa masuk tapi bisa masuk kan namanya pintu bisa masuk kita tanya mas soreleh kalau lu tanya grup musik atau grup band yang lu idolain siapa? kalau Indonesia ya Iwan Fals nomor satu nomor satu nomor satu seleng netral biasa aja sih seleng terus jih kalau pop pop kalo pop silang7 gua suka silang7 silang7 terus apa lagi? banyak lah netral lumayan kalo luar negeri rollingstone oh itu tuh maniak mau rollingstone itu kan Ramones gue dekat sama Ramones iya kan bener rollingdor rollingdor itu kalo rollingstone apa dedor igpop 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 gua baru tau lu igpop itu igpop ya igpop itu mukanya mirip sama vokalisnya Anthony Kidis siapa namanya? redhot redhot kok bisa gitu ya? dia kan mereka memang gak saudaraan sih sama-sama di Amerika aja ya kalo luar negeri itu diantaranya ya banyak sih dan si vokalis redhot itu memang gak fan sama si igi? enggak tapi bisa sama gitu ya kebetulan aja mukanya mirip tapi nih kamu soalnya kemarin kan gue liat di sosial media lu beberapa kali lu kayak nonton-nonton konser yang paling berkesan sama lu apa sih? rollingstone bukan igpop justru ya igpop kedua nomor dua igpop yang lu yang paling itu karena rollingstone dulu gue berpikir pas gue kuliah gue pengen nonton rollingstone tapi kan gimana caranya gue kayaknya gak akan punya duit buat nonton rollingstone karena kan itu di festival atau konser sendiri jadi yang bikin berkesan tuh karena gue dulu pas kuliah berpikir gue gak akan punya duit buat nonton rollingstone walaupun ada kan ah dimana paling deket? singapore tapi gue kan kayaknya gue gak punya duit terus tiba-tiba pas 2015 2015 itu gue nonton rollingstone dua minggu berturut-turut kan dulu waktu gak capek tuh enggak kan rollingstone yang capek gak capek gak capek banget minggu pertama ini gue di Tokyo minggu berikutnya gue nonton di singapore karena dulu singapore tuh muncul belakangan jadwalnya gue beli dulu yang di tokyo yang penting beli dulu gue pengen nonton rollingstone eh tau-tau muncul singapore mendadak jadwalnya gue beli yang paling berkesan karena singapore di ini di marina basin ballroom jadi di atasnya marina basin ada ballroom konsernya kecil paling berapa ribu penonton dapet tuh tiket? dapet nontonnya deket banget dapet front row di panggung sampai kelihatan keriput-keriputnya Mick Jagger udah keriput tahun itu? ya 2015 lah segini nih Mick Jagger segini nih oh itu gue berkesan banget karena deket dan tempatnya kecil terus nyaman ya kan beli iya sih tau beli enggak susah kan nyarinya pasti enggak waktu itu ya gue memang agak tapi enggak enggak kayak jaman sekarang susah banget jaman dulu gampang udah gitu pas di lokasi banyak orang-orang yang dari bandung yang suka rolling stone yang kayak apa enggak punya duit cuma bisa buat beli tiket datang ke venue banyak yang bagi-bagi orang jadi yang main judi di goodie bagsnya dapet tiket enggak selaku itu atau gimana? enggak karena kan itu mahal di ballroom kecil terus tiketnya kayaknya banyak dibagi-bagiin ke yang orang judi di bawah itu yang memang gak suka rolling stone tiba-tiba dateng mau tiket gak? enggak gak dijual dikasih aja dikasih aja iya ada ada orang dari bandung itu bilang gue kesini gak punya duit buat nonton tapi pengen dateng aja merasakan suasananya terus kan rolling stone juga menyapa sebentar sebelum naik tuh di panggung luar nah itu ada bapak-bapak dateng eh mau rolling stone gak? berapa? enggak ngasih aja nih bahasa Indonesia tuh enggak bahasa Inggris gua terjemahkan segitunya gitu mereka ngasih gitu aja iya karena dia dateng disitu buat judi tiba-tiba ngapasih tiketnya oh dia sebenernya bukan mau konser bukan mau nonton konser si bapak-bapak itu siapa? bapak-bapak itu siapa bapak-bapak itu? siapa bapak-bapak itu? bapak-bapak coba bapak-bapak yang nonton konser rolling stone iya 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 sehat-sehat ya pak sehat-sehat pak soalnya ini belum minum dari tadi oh udah siapa vokalisnya rolling stone? enggak yang sekarang enggak ya ini dulu juga sama sama kalau paling berkesan itu gua bahagia banget aja iya iya sebelah gua ada gitarisnya ada lu tau gak namanya coki dulu gitarisnya lemontik? tau coki nangis di sebelah gua coki lemontik iya coki lemontik iya karena sama dari dia ketua nangis yang di sebelah gua lu kenapa suka rolling stone? musiknya apa ya gua pertama kali denger rolling stone tuh pas eh kan lagi kecil gua dengerin itu tuh pen in black di serial itu inget lo tour of duty tapi gua baru beneran suka tuh pas kuliah pas dengerin temen gua pas lagi lagu i can get no kayak lu pasti lu punya kan satu band yang tiba-tiba lu dengerin apa ini aku nganyi dong nganyi dong nganyi nganyi mau ntatan manis langit dong gijit setahun apa ni kan lu leloh dari mana mainnya mada 誰 kami kami di kolos Bangtan, bangtan, bangtan ya secara musik tuh agak gantung gitu jadi dia rock and roll yang kasar enggak tapi alus juga orang kalau suka Beatles emang enggak akan suka Rolling Stones oh biasanya milih lu lebih suka Beatles kan? Iya gue lebih suka Rolling Stone meskipun gue punya semua album Beatles tapi kalau disuruh milih gue lebih cinta Beatles emang Rolling Stone orang enggak akan bisa cinta dua-duanya sampai ada fotografer gue punya buku foto gitu fotografer Lynn Goldsmith kalau nggak salah fotografer terkenal dia pecinta Rolling Stones terus tahun 60-an gitu ada Beatles di depan dia anjir tapi gue suka gue nggak suka Beatles gue harus milih nih gue nggak boleh tapi ini Beatles di depan dia akhirnya di foto cuma kakinya doang di buku fotonya dia nggak ada foto Beatles cuma ada foto kaki berempat itu emang katanya orang kalau kalau lu suka Rolling Stone lu nggak akan suka sama Beatles dengan porsi yang sama kan menurut gue kenapa Rolling Stone gue suka dibandingkan Rolling Stone itu lebih primal lebih dia kan lebih blues terus lebih agresif lebih murah kan ya kayaknya lebih cocok blues awalnya kan memang Rolling Stone pengen jadi band rhythm and blues kan ya kalau karena basic dia musik-musik ini apa blues dari Chicago gitu kalau kalau Beatles kan lebih manis ya Cicah em kalau si Beatles ya Iya memang emang emang Cibitung Cibitung emang dia pengetahuan musiknya luar biasa sesuatu gue aja kalau Beatles cuma punya satu itu pun nggak ada nama Beatlesnya cuma let it be udah foto aja Ritm and Blues kan awalnya Rolling Stone nggak yang bikin kan enggak itu dari dari ya di tahun segituan emang ada Ritm and Blues nasi Rolling Stone tuh pengen jadi band Ritm and Blues tadinya yang bener blues cuma kalau Beatles tuh Rock n'Roll Rock n'Roll ya kan Chuck Berry yang ya walaupun si Si Rolling Stone juga basicnya sama, ke Chuck Berry segala macem, tapi dia lebih kuat bit. Tapi kan lu udah denger lagu Maimunah kan? Udah. Bagaimana pendapat lu? Aduh, gua mau komentar, gak enak sama nenek lu. Ya, kalo nenek guanya jangan dikomentari. Nenek gua kan memang... Menurut gua ya, Ji, harusnya liriknya gak gitu. Gimana? Itu liriknya terlalu dangkal. Maesaro atau gimana? Enggak, liriknya gak menarik, Ji. Gak menarik ya? Harusnya kan ketika orang tau sosok Maimunah, lu langsung bercerita tentang Maimunah aja sekalian. Neneknya itu? Iya, menurut gua ya. Masa lu jatuh cinta sama nenek lu? Bener, bener, bener. Ngapel aku tapi papakmu tak... Oh itu kan menceritakan Maimunah yang muda? Iya, tapi maksud gua, mendingan lu berekspresi tentang sosok Maimunah ini. Misalnya lu deskripsikan dia seperti apa, kenapa lu sayang. Sifatnya gitu loh. Iya kan, deskripsikan Maimunah ini kayak gimana, kenapa lu sayang sama dia. Kan orang udah teman juru tau Maimunah itu nenek lu. Tapi di lagunya orang, kok mau cita-cita sama nenek lu? Kalau flow secara musik, kalau gua oke gitu. Ya paling ya itunya tadi aja. Oke, kalau gitu gini aja. Biar aman, gua ganti judul jadi Muhaimin. Mode mainah gimana? Mode mainah gimana? Muhaimin itu siapa sih, Ji? Ada teman lu. Gak ada, enak 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 teman lu. Ini nama-nama kayak ada. Sepia, gak tau lagi siapa. Modelnya gitu ya. Iya, tapi harusnya karena menurut gua ya. Orang udah terlanjur tau Maimunah itu nenek lu. Harusnya lu lebih bercerita misalnya Maimunah apa gitu lah kan. Iya, iya, iya. Jadi gini aja, karena udah terlanjur. Makasih lu Soleh masukannya. Gua akan bikin yang kedua nanti singlenya Maimunah Perjuangan. Solid kan? Soleh. 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 Jadi Maimundur. Tapi rencana kedepan mau kemain. Gua mau ada nanti keluar dokumenter. Film? Iya, film dokumenter tentang penyanyi solo Indonesia terkenal. Lagi diedit. Penyanyi solo jaman dulu? Sekarang, jaman sekarang. Oh. Salah satu penyanyi terkenal Indonesia lah. Oh, itu udah bikin dokumenter? Udah jadi lagi ngedit nanti. Gua belum boleh ngasih tau karena. Belum dicual kemana-mana takutnya nanti. Lo tetep menyuturan darahnya tetep ya? Iya. Adalah tunggu aja lah paling. Pertengahan tahun ketahuan gua bikin dokumenter siapa. Pokoknya penyanyi. Ini biasanya dokumenter bener-bener. Dokumenter. Ada interview atau ada yang berperang sebagai... Oh, enggak. Dokumenter beneran. Oh, oke. Beneran dokumenter gua ngikutin. Seru sih. Sekarang gua nanya sama lu. ATF menurut lu gimana? Lu kan pengamat musik juga. Pengamat musik, pengamat cuaca juga. Ya menurut gua harusnya lu bisa lebih bersenang-senang ya di ATF. Kalau di popstar kayaknya terlalu senang sama gua. Ternyata dia bener, dia bisa menilai. Lu senang sama gua. Senang dong. Popstar sampe bikin lagu kan. Rencana. Si Iga udah dengerin lagunya ke gua. Udah. Gua diminta lagu nih. Buat bandnya Andre yang popstar. Dia dengerin sama gua. Mana mintanya buru-buru banget lagi. Dikasih deadline. Diminta kapan harus jadi kapan. Dengerin dia pake deadline. Iya. Si Iga bilang. Gua udah dengerin lagunya. Apa? Gua mah belum denger. Iga sama Marni. Iga sama Sarni dong. Dari zaman dulu tuh. Nanti penyanyi jazz dong. Gua belum pernah dengerin lagunya. Aduh gua udah dengerin. Ini si Ucup Avenesta. Ucup. Minta gua bikinin lagu buat bandnya Andre. Udah gua kasih aja lah. Buru-buru. Bikinin lagu. Lu mau kemana sih buru-buru banget. Gua bukan gua itu. Kalo popstar sama gua santai. Santai. Temen kan gua liat dulu kan. Lu tau sendiri. Orang sibuk semua. Raffi Ahmad. Buset. Waktunya bagaimana. Belum si Surya lagi sekarang. Programnya banyak. Desta. Tuh. Main Hakim. Dia. Bagaimana mau ngumpul. Coba gua tau bagaimana mau ngumpul. Lu juga sama. Makanya gua santai. Gua santai aja. Berarti lu lebih mengandalkan ATF ya sebenernya? ATF gua. ATF lebih. Dikta lebih bahagia dimana Dikta. Asya si. Maksudnya yang apa aja ya. Kan eh. Jawab yang bener. Lu lebih seneng di popstar apa di ATF? Gini. Gak usah ada. Eh pertanyaan gua simple. Jawab aja. Gak lebih suka mana. Udah gak usah dikasih. Iya. Gua jawabin. Tolong. Selama temen-temen gua ada. Gua tuh kalo temen-temen gua. Lebih mana ATF apa popstar lu nyamannya. Itu sama aja orang-orangnya. Gak ada. Gak ada. Gak ada sama aja. Nyamannya. Lebih nyamannya. Dimana ATF apa popstar. Dia belum pernah di ATF. Belum pernah. Belum pernah di ATF. Jadi gua belum tau. Ajakin. Gua belum tau. Oh di ATF seru banget deh. Pokoknya semua dari G. temen-temen semua dong? A. Ternyata kayaknya kalau nggak. Karan dia bisa nyanyi disitu doang. Dikasih kancil ini gak bisa. Siap nih latih nih. Dari ini aja lah dari ah. Biar suara gua masuk. Suara gua yang masuk. Yang main yang lain. Jadi ribet nyari lagi kuncinya. Aduh waduh. Setidaknya dia menunjukkan maunya. Ya tapi maksudnya dengan. Dengan Paji ngomong kayak gitu. Gue lebih prefer biar dia nyaman nyanyi di panggung. Gue nggak mau kita ngeband. Ada yang main di panggung tapi main gitarnya. Gue nggak mau nih sebenernya main kayak gini. Gue nggak tau siapa ya. Ada aja yang kayak gitu. Jadi gue pengen semua yang main di panggung nyaman. Boleh, oke. Dia mesti dicoba nih. Enak, Dik. Enak banget. Freedom, Dik. Gue tuh gini-gini, gue tuh memang paham gue adalah Gue akan bermusik dengan siapapun yang gue suka Shhh, bijak sekali Iya maksudnya, nama gue itu Jibijaksana Oh, itu ya? Bicaksana 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 Oh, musik Gue selama gue nyaman sama temen-temennya, semua-semuanya sih ya Gue dana ya Gue sih Gue belum pernah diajak Memang belum ada waktu itu, belum ada show-nya juga Nanti kalau ada show-nya kita ada Pastilah dia udah, apalagi gue sama dia udah jimbot banget Oh, itu jimbot Jimbon Jimbon tuh kucing gue Kucingnya sayang sama gue soalnya Jarang-jarang kata sidikta orang dateng tuh Baru dateng tuh langsung disamperin Langsung ingin duit Tau dia, itu kucingnya Banyak duit nih Manager ATF siapa? Melvin Lebih mahal ATF apa Popstar? Lebih mahalan Popstar Beda berapa juta tuh? Lumayan lah Tapi kan kalau ATF, karena mungkin harganya lebih murah dari Popstar, juga lebih banyak Yang penting lebih banyak nih, Jim Yang penting kuantiti dan kualiti Yang penting banyak main Tapi jangan kebanyakan juga Kenapa? Nanti kucing Belajar sekali Belajar, jangan main mulu Main mulu kucing lama-lama Oke, terima kasih Soleh Tapi ada satu pertanyaan terakhir nih Apa itu? Nama anak-anak lu kenapa gak ada Solehnya ya? Kalau gue kan Kenji Taulani, Dio Taulani, Lofa Taulani Kok lu gak ada nama anak lu? Gak keren gak sih, Jan? Gue udah ngasih nama anak gua Nama anak gua udah Iggy Terus tiba-tiba masa kan udah Iggy, Kastara, Solihun Aduh loh, kenapa ya? Gak keren Gak pakai nama Solihun? Gak di belakangnya ada yang pakai nama Solihun Harusnya pasti ada nanti Bin Solihun Gak, itu kalau umroh doang itu Gak, tapi kalau cewe kan otomatis nanti pakai nama keluarga cowoknya juga Gak, anak gua laki semua Oh laki semua? Lu harus bangga Lu harus bangga sama nama lu Karena seluruh orang di Indonesia, di dunia ini Di Indonesia lah Selalu mendoakan semoga jadi anak Soleh ya Betul Tapi kalau semua jadi anak gua, gua harus ngebiayain dong Berat, berat, berat Thank you Soleh Soleh Soleh! Hey, sukses terus Soleh, sehat selalu Makasih udah mampir disini Love Andre Taulani and Friends Terima kasih Terima kasih Terima kasih